Oke, kali ini adalah bagaimana cara membuat pesawat tenaga karet model DART Pertama kita siapkan dulu kertas A3, lipat, lipat lagi setengahnya, buka dan lipat lagi Kita lanjutkan lipatan kecil Oke, setelah itu kita potong Buang bagian yang tidak perlu Kemudian kita buka yang kecil Potong menjadi dua Kemudian lipatan tadi Kita potong Buang bagian yang tidak Tidak terpakai Lipatan yang sama dan potongan yang sama Ini untuk stabilizer Untuk fin kita potong menjadi dua Segitiga sama kaki Potong Nah, sudah selesai Sayap, stabilizer, dan fin Setelah itu garisi semua lipatan Ini untuk rips Atau rangka dari sayap Siapkan balsa 1,5 mm Potong Potong Bisa 3,2 mm Atau seperti saya 3,2 mm Kemudian kita lanjut Berisolasi Supaya lem CA Supaya lem CA tidak menempel Di kertas Usahakan potongan ini Presisi ya Gunakan solasi Supaya tidak bergeser Untuk bagian rib tengah Miring Serta beri jarak Kemudian sedikit condong Untuk membentuk dihedral sayap Untuk bagian rangka yang lain Posisinya robo Potongan harus presisi Gunakan silet yang tajam Beri tetesan lem CA sedikit Kemudian Perkuat Dengan wedges Atau siku Ini berfungsi Supaya rangka Lebih kuat Dan sudut Tidak mudah berubah Gunakan lem CA Atau lem super Sedikit-sedikit Setelah itu Kita ambil Sayap sudah selesai Jadi Rangka tengah sayap Miring Untuk stabilizer vertikal Dan juga horizontal Metodenya sama Jadi usahakan semuanya Presisi dan rapat Untuk bagian rangka Untuk bagian rangka sayap ini Teman-teman bisa menggunakan Balsa Lebarnya 2,5 mm Juga tidak apa-apa Supaya berat Supaya berat Tidak berlebih Gunakan Lem CA Atau lem super Secukupnya saja Kemudian Kemudian Pasang juga Wedges Atau Siku Terutama di bagian Sambungan kayu Fungsinya Untuk memperkuat Konstruksi Untuk bagian Vertikal stabilizer Atau fin Tidak ada Tambahan Kayu balsa Selain Siku Untuk bagian Motor stick Gunakan Kayu balsa 3 mm Panjang 36,3 cm Bagian depan 9 mm Belakang 5 mm Potong Menggunakan Silet Garisi 25 cm 7 cm Potong Miring Balsa 3 mm Panjang 1,4 cm Tinggi 7 mm Potong Miring Untuk Dauntras Atau Baling-baling Menunduk Tambahkan Tambahkan Potongan Potongan Balsa Untuk Pengait Karet Bagian Belakang Gunakan Kawat Atau Jarum Paku Tekuk Membentuk Pengait Tancap Tancapkan Di Bagian Belakang Biring Atau Rifet Cotton Bat Sisipkan Di Dalamnya Potong Amplas Bagian Luar Tempelkan Di Bagian Depan Liliti Dengan Benang Jahit Tebal Dan Lem CA Secara Merata Termasuk Pengait Karet Bagian Belakang Siapkan Kertas Ukurannya Adalah 3 In Kali 1 In Lipat Pas Di Tengah Tandai Garisi Kurva Kemudian Potong Plastik Mika Yang Sudah Dipanaskan Kemudian Garis Lurus Jarak 2 cm Pasang Potongan Tadi Miring Ini Ini Membentuk Sudut Sekitar 15 derajat Tandai Bagian Atas Atau Luar Dan Dalam Buat Buat Buah Gunakan Kertas Gosok Yang Sangat Kasar Bolak Balik Di Bagian Diameter Dalam Bambu Potongannya Adalah 7 cm Titik Tengah Kanan Kiri Adalah Setengah In Amplas Gunakan Jarum Tancapkan Dan Liliti Dengan Benang Jahit Tetesi Dengan Lem CA Atau Lem Super Berdirikan Lurus Belah Sekitar 45 derajat Putar Berdirikan Dan Belah Lagi Siapkan Bilah Baling Baling Selipkan Dua Bilah Tersebut Presisi Tetesi Tetesi Lem CA Bolak Balik Cepit Hingga Kering Lakukan Hal Yang Sama Dengan Bilah Satunya Cek Supaya Perputarannya Seimbang Ini Adalah Kawat 0,9 Amplas Supaya Tidak Runcing Kemudian Tekuk Membentuk Persegi Atau Kota Untuk Covering Bisa Menggunakan Kertas Tisu Dengan Glue Stick Atau Kertas Layangan Sama Dengan Glue Stick Juga Bisa Dengan Plastik Akan Tetapi Dengan Lem Semprot Atau Bisa Menggunakan Kastol Yang Warna Kuning Saya Lebih Suka Menggunakan Plastik Karena Tidak Mudah Memuai Atau Mengkerut Jadi Sudut Atau Rangka Sayap Tidak Mudah Berubah Berisolasi Di Ujung Ujung Dengan Ditarik Lembut Supaya Tidak Ada Kerutan Pengeleman Rangka Sayap Jangan Terbalik Tekan Di Semua Bagian Rangka Sayap Supaya Lem Menempel Dengan Sempurna Kemudian Potong Dengan Silet Hati-hati Terkena Kayu Balsa Kemudian Bagian Sayap Belah Menjadi Dua Tekuk Ini Untuk Membentuk Sudut Di Hedral Sayap Yaitu 6 cm Ukur Keseimbangan Kanan Dan Kiri Kayu Balsa 1,5 mm Sesuai Motor Stick Lem Di Bagian Bawah Depan Siapkan Balsa 1,5 mm Potong Sebanyak Dua Buah Tempelkan Di Kanan Dan Kiri Bagian Sayap Bawah Ini Untuk Metode Bongkar Pasang Panaskan Kawat Tepat Di Bagian Plastik Stabilizer Horizontal Tempelkan Lurus Pasang Fin Atau Stabilizer Vertikal Masukkan Shave Untuk Baling Baling Tiga Washer Atau Manik Manik Pasang Baling Baling Dan Potong Serta Tekuk Membentuk U Pastikan Perputarannya Seimbang Tambahkan Solasi Di Bagian Sayap Atas Jika Di Bawah 9 Gram Kita Menggunakan Karet 2,4 Millimeter 1 Lingkar Atau 2 Helai Simpul 1 Kali Dan Beri Air Tarik Simpul Lagi 2 Kali Bagian Bagian Tersimpul Di Belakang Putar Searah Jarum Jam Dengan Karet Ini Bisa 1000 Hingga 1100 Putaran Karet Untuk Video Cara Menerbangkan Atau Uji Terbang Akan Saya Upload Di Video Selanjutnya Terima Kasih Tersimpul 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 Tersimpul